Ibarat pohon pisang yang tidak pernah berbuah dua kali, kecuali tunas-tunasnya. Dan kalian-kalian yang muda adalah tunas-tunasnya. Kita berjuang membangun negeri ini lewat lagu. Oke, selamat menonton. Selamat malam. Setiap tahunnya, kami, Yayasan Anugerah Musik Indonesia Army Awards, terus konsisten memberikan penghargaan paling bergensi untuk para insan musik Indonesia. Yang telah dengan setia mendidikasikan seluruh hidupnya bagi industri musik di tanah air. Mereka semua merupakan musisi-musisi dengan segudang prestasi yang sangat mengesankan. Serta kontribusi yang sangat besar sekali, yang sangat panjang dalam membangun industri musik di Indonesia. Dan berikut ini, saya akan membacakan peraih penghargaan legenda atau Legend Award dari Army Award ke-24 ini. Yang pertama, sosok ini merupakan salah satu orang yang meletakkan dasar-dasar corak musik pop di Indonesia yang sangat populer, terutama di era tahun 80-an dan sampai sekarang masih terus diingat dan menginspirasi bagi generasi pop di zaman sekarang. Sekalipun telah tiada, karya musiknya tetap terus abadi dan layak dikenal. Dengan bangga, kami Yayasan Anugrah Musik Indonesia memberikan penghargaan kategori Legend Awards yang pertama kepada Almarhum Dian Pramanaputra. Dan kami mempersilahkan untuk perwakilan dari Mas Dian Pepe untuk atas stage untuk menerima penghargaan. Selamat malam semua, saya ingin menghargai The Universe, Army Awards, dan juga RCTI karena sudah memberi penghargaan super spesial ini kepada bapak saya, Dian Pramanaputra. Saya sangat berharga dan bangga, karena beliau adalah salah satu musisi hebat yang menjadi inspirasi banyak orang dan juga saya tentunya. Semoga selamanya karya papaku akan selalu membekas di hati kalian semua. Sekali lagi terima kasih semuanya, this is for you papa, love you. Berikutnya, band ini merupakan sebuah band yang sangat dahsyat. Karya-karyanya adalah bukti dari bahwa mereka itu mempunyai visi bermusik yang tidak hanya gampang tunduk pada satu pakam tertentu, revolutioner. Menurut kami, inovasi bermusik mereka merupakan bentuk idealisme yang mengalir dari dalam tubuh band ini. Dengan hormat dan bangga, kami Yayasan Anugerah Musik Indonesia memberikan penghargaan kategori Legend Award yang kedua kepada band The Rollies. Kami tersilahkan yang mewakili Om Jimmy Manopo dan Om Ujah F. Tekwal. Terima kasih. Pertama-tama saya mengecapkan terima kasih kepada Tuhan yang makuasa. Kepada Army Award yang sudah menganugerahkan Lifetime Achievement kepada The Rollies. Terima kasih banyak juga untuk RCTI yang sudah menainkan acara keren ini. Keputangan buat RCTI, keputangan buat Army Award, saya juga mau mendedikasikan anugerah ini kepada kawan-kawan pendiri dari The Rollies yang sudah berpulang duluan ke rumah Tuhan yang mendirikan The Rollies dari tahun 1967. Terima kasih banyak juga untuk kakak-kakak kami yaitu Iskandar, Deli Joko, Iwan Krisnawan, Deli Stansa, Gito, Benili Kumahwa, dan Boni Nurdaya. Terima kasih untuk para pendiri kami yang sudah memberikan buat kami suatu semangat buat meneruskan perjuangan mereka. Mungkin seperti yang kita pikirkan dan kita rasakan, The Rollies itu masih ada karena kita masih ada. Dan jangan lupa, pada tahun depan, The Rollies itu berusia 55 tahun. Semoga kita masih bisa hadir dengan gaya-gaya yang lucu-lucu. Terima kasih buat Army dan buat RCTI. Bravo Army Award, Bravo Music Indonesia, Bravo Semuanya, Bravo Rollies juga dong. Bravo Rollies. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya lanjutkan, selamat untuk The Rollies. Sosok ini merupakan salah satu wanita yang selain enerjik, terus berkontribusi dalam sejarah panjang perjalanan musik Indonesia. Kepiawaian pentolan darah puspita ini dalam bermusik dan berkarya patut untuk diabadikan. Dan ia pun dikenal sebagai salah satu personil darah puspita yang menonjol. Dengan hormat dan bangga, kami Yayasan Anugerah Musik Indonesia memberikan penghargaan kategori Legend Award yang ketiga kepada Titik Hamzah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam. Jelas, jujur, saya gemetar. Gemetar, terharu, saya ingin menangis dan bahagia. Saya tidak menyangka bahwa diam-diam direncanakan malam ini oleh Ami memberikan penghargaan sebuah biala. Piala bagi saya bukan hanya sekedar penghargaan, namun adalah sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Saya tidak ingin tampil lagi ke atas panggung karena keberhasilan ibarat pohon pisang yang tidak pernah berbuah dua kali. Kecuali tunas-tunasnya. Dan kalian-kalian yang muda adalah tunas-tunasnya. Kita berjuang membangun negeri ini lewat lagu. Dan bagi seniman adalah cinta yang tidak nampak namun selalu terasa di dalamnya tersebar di mana-mana. Terima kasih kepada Ami, Adinda Dwi Gidarmawan, kepada RGTI, kepada penggemar saya dan pengagum-pengagum saya dengan kegeeran saya. Ibaratkan saya satu sen yang melengkapi berjuta-juta musik Indonesia hanya ingin menyempurnakan. Dan mohon waktu sedikit saya untuk menyapa teman-teman saya di Dara Puspita, Mbak Titi AR, Mbak Lis AR yang ada di Belanda, juga Susi Nander yang ada di Sidoarjo. Saya tidak akan berada di atas panggung ini tanpa proses yang pernah kita jalani bersama-sama untuk negeri ini. Ku teringat masa yang telah lalu, kami berjuang, kami berjuang buat Indonesia. Selamat sekali lagi, sense of belonging kalian semua kepada Ami harus selalu terjaga. Selamat malam, kiranya Tuhan tidak akan pernah berpaling melimpahkan berkah atas kita semua di Indonesia. Selamat malam. Selamat malam.